Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya. Oke, di video kali ini kita bahas aplikasi BID. Waduh, aplikasi investasi bodong, skema ponzi, modus, apa? Modus kayak download-download aplikasi ya. Sama kayak BPH. Nah, BID ini ada informasi sudah banyak membernya yang nggak bisa WD. Ya, yang nggak bisa WD udah banyak. Dan ada informasi seperti ini, teman-teman. Ada yang ngirim ke saya, ini kayaknya grup WhatsApp ya. Karena adanya lonjakan, ini Miss. Biasalah, ponzi, investasi bodong kan. Adminnya itu foto-foto nggak jelas. Mengatasnamakan Miss. Miss Amanda, Miss Elinda, ini Miss apa? Miss Katie. Miss Ketek ya. Karena adanya lonjakan karyawan di perusahaan pada bulan Desember 2023, penarikan dari karyawan perusahaan diterima dalam waktu 48 jam. Waduh, 48 jam ya. Yang mempengaruhi kemajuan penarikan karyawan. Perusahaan oleh, karena itu perusahaan mendapatkan kebijakan. Nah, kalau udah seperti ini, teman-teman. Itu udah indikasi skam. Indikasi mereka itu mau kabur melakukan penipuan. Ada juga yang alasannya itu pemilu gitu kan. Bank itu berhenti beroperasional atau mereka mengatakan bahwa tidak melayangi penarikan, tapi deposit masuk terus kan. Gitulah tulisnya bandar ponzi. Kalian mau aja dikiburin. Orang pemilu libur, iya libur. Jangan kan pemilu. Hari Minggu, Sabtu Minggu, bank juga tutup kali. Tapi, apakah kalian kesulitan menarik duit di ATM? Menarik uang di bank-bank besar di Indonesia? Bisa. Enggak kan? Yang libur itu karyawan banknya. Kalau sistemnya, ya silahkan. Mau WD, mau tarik tunai, itu kan kayak gitu. Sama aja. Kayak kalian ngambil duit di ATM, mau hari Minggu, tanggal merah, libur nasional, tetap bisa. Atau jangan yang konvensional kayak gitu. Kalian transfer di libur nasional, bisa enggak? Bisa ya. Kalian nerema transferan, bisa enggak? Bisa. Menggunakan e-wallet, seperti dana ufogopay, bisa enggak di harian libur nasional? Bisa kan? Nah, logikanya kayak gitu. Kalau di Ponzi, kalau ada libur, ya libur nasional, atau Sabtu Minggu, rata-rata kan di Ponzi penarikan itu sampai Jumat. Rata-rata. Karena mereka punya celah, Sabtu Minggu libur, senggain sken. Kalau tahun lalu, banyak dari mulai AGT, NL Hijau, dan Mark AI yang modus trading, itu skennya di hari Senin semua. Kenapa? Karena hari Senin, biasanya di aplikasi Ponzi, seperti Bit ini, itu libur penarikan Sabtu Minggu-nya. Biasanya kayak gitu, rata-rata. Si aplikasi-aplikasi investasi bodong Ponzi itu. Nah, kalau WD enggak boleh, tapi Depo boleh, ngajak teman boleh, itu tuh berarti kalian lagi dikipulin. Nah, untuk member BBH juga, hati-hati. Karena Bit ini, piling gue lah, satu komplotan dengan BBH, dengan VCCP. Contoh VCCP kemarin. Cek komentar-komentar di video gue yang membahas VCCP. Begitu banyaknya Bebek Jules Bakteri Ponzi yang membelanya. Simonida Media, kurang apa? Pertemuan, seminar, buka kantor cabang. Yang kemarin GSBA, udah macet juga. Modus investasi emas. Ya, tetap investasi bodong gitu kan. Terus Wunderman Thompson. Sekarang Bit yang sudah macet WD-nya, karena berbagai macam alasan. Sebentar lagi pasti The BH. Bekdung-bekdung hori itu. Pasti skam juga. Tinggal nunggu waktu aja. Tapi bukan artinya skam itu mati. Kan juga ada tuh yang komen. Semua aplikasi juga gak ada yang abadi. Iya, gak ada yang abadi. Di dunia ini gak ada yang abadi. Semua orang pasti mati. Tapi skam bukan artinya mati, bos. Skam artinya penipuan. Di balik kata skam, itu banyak orang yang dirugikan. Menjadi korban. Istilahnya kan bukan orang yang dirugikan, tapi korban. Khususnya orang awan. Oke, jadi skam itu bukan berhenti beroperasional. Begitu saja. Bukan artinya tutup. Bukan artinya mati. Tapi skam itu, urutannya adalah skam artinya penipuan. Kalau sudah melakukan penipuan, ya gak bisa WD, gak bisa narik uang Anda. Terus Anda menjadi korban. Terus aplikasinya tutup. Tutup itu benar tutup itu. Cuma skam itu bukan artinya tutup. Dimulai dari skam artinya penipuan. Setelah melakukan penipuan, ya pasti. Websitenya gak bisa dibuka lagi. Terus gak membayar lagi. Terus ya kabur. Ujung-ujungnya korban. bermunculan. Gitu. Jadi untuk teman-teman yang sedang ditawarin BBH, ya. Terus BID juga, apalagi ini udah fix. Menurut gue BID ini skam. Oke. Jangan sampai kalian tergiur. Intinya kalau ada yang menawarkan investasi, ini masuknya kategori ke kerja paruh waktu. Modus kayak gini tuh, seolah-olah kerja paruh waktu, tanpa keahlian, hanya online, butuh 2, 3, sampai 5 menitan, dikasih ngerjain tugas buat download-download aplikasi, like, follow, share, kayak si Monida Media. Kayak gitu. Itu biasanya korbannya ibu-ibu rumah tangga, mak-mak gitu ya. Biasanya kayak gitu. Tapi selalu saya ingetin, teman-teman, dibalik korban investasi bodong, itu selalu gue ingetin. Itu ada orang atau kelompok yang menjadi pemelihara serta menjadi penikmatnya. Siapa? Yaitu para pemain ponji, leader-leader ponji, ya, bakteri ponji mereka itu. Mereka mendapatkan cuan, mendapatkan uang dari hasil ajak teman yang paling gedenya. Ketika kalian deposit di BID, di BBH, dan di aplikasi ponji lainnya, itu sama saja kalian ngasih duit ke orang yang ngajak kalian pertama kali. Ketika kalian deposit, duit kalian itu udah berceceran. Dipakai membayar si orang yang pertama kali ngajak kalian. Orang yang pertama kali ngajak kalian punya atasan lagi, aplen, pakai bayar dia. Ini juga dapet lagi, membayar lagi, karena diajak orang lain. Pakai bayar dia. Gitu kan? Sisanya, ya masuk ke bandar ponji. Paling, sisa yang lainnya buat kalian WD yang kecil-kecil, kayak gitu. Kalau kalian naik di ponji, investasi bodong, kalau kalian depo, misal paling gede 10 juta, tarik semua asetnya, pasti bermasalah. Nggak akan dikasih sama leader ponji. Karena yang kalian masukin, misal, kalian deposit 10 juta, per minggu, paling 200 ribu, itu duit kalian-kalian juga. Paling mentok setengahnya, yang kalian dapetkan lagi. Kan kayak orang blown, masukin duit yang, balik itu duit kalian juga. Kalau kalian beruntung, bisa dapet orang lain, ngajak orang lain, jermusin orang lain, ditambah lah, duit orang lain itu, buat membayar kalian. Kalau kalian nggak bisa ngajak orang lain, ya, duit kalian sendiri, yang kalian tarik itu, dicicil. Padahal itu duit kalian juga. Mentok-mentok paling setengahnya. Sisanya nggak mungkin. 10 juta balik lagi gitu kan. Yang balik modal itu, kalau depositnya yang kecil, mereka balik modal bisa aja, tapi nggak semua. Tapi kalau depositnya yang gede, yang disebut balik modal itu, rata-rata orang yang punya downline, punya bawahan yang banyak. Tentu saja kalian tahu, balik modalnya dari mana? Ya, dari duit deposit downline yang mereka aja. Begitu. Oke, itu saja video kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.